musik oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo sahabat tani dimanapun berada semoga sehat selalu oke kali ini saya ada di kebun tanaman semangka tanaman pada saat musim kemarau atau penanaman saat musim kemarau ini sahabat jadi penanaman saat musim kemarau ini juga olahan juga berbeda mas bro jadi biasanya kan ini kan disolok ya tengah-tengahnya ini tapi kali ini tidak mas bro jadi kita dikasih bekas tanaman padi atau dami kalau disini jadi tidak sistem solok ya mas bro atau digali di tengahnya jadi sistem kayak gini sistemnya jadi langsung ditutup mulsa tanahnya yang buat nanti yang untuk ditanamnya dan tengah-tengahnya dan tengah-tengahnya dikasih damen ini tanaman semangka sekitar usia 19 HST ya mas bro bisa dilihat pertumbuhannya alhamdulillah cukup lumayan ini sudah pemumpukan sekitar 3 kali mas bro ini mas bro tanaman semangka ini jenis tipe bulat ya mas bro benih nani ku eh nani bisa dilihat alhamdulillah pertumbuhannya cukup lumayan subur daunnya juga hijau biasanya kalau musim kemarau itu yang penting kita cukup dengan pengairan mas bro jadi 3 kali sehari 3 hari 1 kali maksudnya mas bro kita dikasih air pengairan dan untuk pemupukannya mas bro seperti biasa seperti biasa pupuk pertama atau awal dikasih mutiara sama dap sama kasih ultra dap sedikit pupukannya kedua saya kasih mutiara sama dap sama kamas kasih poska plus ya ya kalau yang mau ditabur langsung juga boleh silakan masing-masing dan untuk pemupukannya ketiga saya kasih mutiara sama terus dap juga sama sama kasih poska plus ya mas bro ini tanaman sekitar 2000 lebih ya mas bro lahan setengah bau kalau disini ini bisa dilihat mas bro pupusnya alhamdulillah masih normal tidak ada gejala keriting dan kalau musim kemarau memang bisa dibilang cuaca yang untuk tanam semangka itu dibilang ekstrim dalam arti cuaca panasnya ya mas bro jadi biasanya ter gejala daun keriting atau daun purat atau biasanya kergil tapi alhamdulillah tanaman semangka kali ini bisa dibilang normal sehat jadi kalau untuk tanaman semangka pada musim kemarau yang penting kita mengasih obatnya itu yang adem-adem ya seperti abamectin terus pupuk daun jangan yang obat yang panas-panas ya mas bro insya Allah tanaman nanti bisa sehat kalau kita kasih yang panas-panas bahayanya nanti terkena keriting atau daun jadi pada purat karena beda musim beda obat juga ya mas bro ini sistem tidak di potong pucuk ya mas bro atau tidak dipunggel ini langsung kita main sulur aja karena kita antisipasi takut nanti kalau cuaca kayak gini cuaca panas kita main potong pucuk takutnya nanti malah terkena kejala keriting karena di daerah kami ini cuacanya cukup panas apalagi di bulan-bulan sekarang ini bulan menginjak bulan delapan ini wah mantep ekstrim untuk pengobatan saya kasih abamectin sama pupuk daun terus kasih piges terus kasih yang kayak agrimec juga jadi tiga hari sekali kita semprot jadi saya disini main cuma satu gondang mas bro satu lubang buat ini buat pengairan bisa dilihat ini mas bro jadi satu gondang buat kita pengairan saja nanti kita siram ke tanaman semangkanya sini disini ada banyak teman-teman juga yang nanem tuh kelihatan ya mas bro ini baru pemupukan tiga kali mas bro tapi pertumbuhannya normal jadi khawatir takut ada yang gejala-gejala keriting itu ya sebagian ada cuma ya tidak banyak seperti ini mas bro contohnya ini ini tadinya sih ya agak agak parah ini pupusnya itu tidak jalan sekarang alhamdulillah sudah jalan saya semprot terus pupuk daun sama abamectin yang bahan apiknya adem-adem lah tidak panas insya Allah nanti tunggu lagi terus pengairannya juga kita diseimbangin karena mungkin cuaca panas jadi tanahnya ini kan saya nanamnya di langsung di sini mas bro di tanah jadi saya tidak olah lagi langsung saya tutup mulusak jadi begini keadanya mas bro untuk tanaman semangka pada musim kemarau bisa dilihat ini cukup bagus ya ya lumayan lah gitu dan ini mas bro saya itu setiap tiga hari sekali itu saya tetap saya kasih air atau disiram karena kegunaannya itu agar semangka tidak layu atau nutrisi ininya terjaga karena cuacanya masih kemarau atau sendirilah itu panas di daerah kami apa lagi di pesisir pantai gitu ya beda sama daerah gunungan jadi kalau disini itu kalau kita kekurangan air aduh ngeri jadi biasa tanaman kerdil atau daun keriting bisa dan banyaknya itu kalau kita bisa telat kadang bisa jadi gagal panen jadi oke begitu begitu saja ya mas bro nanti insya Allah saya bikin lagi video selanjutnya lihat perkembangannya bagaimana oke salam dari saya wassalam dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati